Assalamualaikum tulur soan main Indonesia Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Bismillahirrohmanirrohim tulur Poses masih berlangsung Kita lagi buat apa? Ini lagi bikin apa tulur? Nah ini ceritanya lagi bikin bautnya Kita pasang murnya lebih tepatnya Kita pasang murtenatnya Caranya pasang seperti apa? Bisa dilihat nanti Saya kasih sedikit tips Buat tulur-tulur Mungkin yang belum memakai tenat seperti ini Bisa dilihat Gimana caranya ngemalnya Kalau saya seperti ini Nah ini tadi yang pertama kali Kita malnya pakai speakernya langsung Pakai speaker komponennya langsung Nah terus yang keduanya Misalnya kita bikin baut banyak ya Bisa dimal seperti itu tadi Ditumpuk terus dilubangi Dikasih tanda pakai paku Terus kita bur seperti ini Nah kita bur Setelah itu nanti kita pasang Murtenatnya Murcakarnya dulu Setelahnya Ada juga yang menyebutnya Murcakar Bakar mie ayam Jombo-bombo mas Bautnya mas Dulu kalau bisa pakai matabur yang minimal 8 mili atau mungkin pakai yang dibawahnya agak diuter-uter Seperti ini bisa Pokoknya intinya kita bikin lubang yang pas dengan bautnya atau lebih longgar sedikit enggak papa Malah lebih bagus Jadi nanti ada toleransi untuk ya miring-miring dikit bisa Nah lanjut pasang murcakarnya dulu Seperti apa tuh murcakar Ini lho dulur kita lihat Dari dekat Cara masangnya seperti ini juga bisa dulur Atau yang cara lebih kalem dibawah selamaan Yang paling cepat ya seperti ini Dipaku sama Yang paling cepat seperti ini caranya dulur Diketok pakai palu saja Diketok pakai palu saja Ada nyamur cakar Cakar mie ayamnya enggak ada Oh ada nyamur mas Mie ayamnya enggak ada Zaman siang ini makan sama ayam mau mas? Enggak mau Oh gitu mas Zaman makan sama ayam kalau enggak mau Sama manusia aja Lho Iya itu karena bagi Puntitari banyak-banyak Katanya menyedam mie yang cakar mie ayam Tata hari Tata hari tuh Zaman makan sama ayam gimana siang ini Makan siang sama ayam gimana? Terima kasih Kalau makan sama ayam ntar kan Jadinya apa sama dede Oh dede Ini lo dulur Lo entek tau Wah Semar biar lebih entek Sudah diperasok Dakel-dakel Dimeng Surahnya Inilah dulur yang namanya Tenat Tenat Atau penaknya ngomong nih Bilang saja ini Mur cakar Ini tukang blok Ini rata-rata pasti pakai ini Jadi prinsip kerjanya sederhana Jadi cakarnya ini nanti kan Dia mancep atau Dia nancep ya Nancep di tripleknya Jadi tinggal kita pasang bautnya Bautnya ukuran berapa mas? Ya ini sesuaikan Tenat itu ya belinya Sekalian dengan bautnya Ukurannya berapa Sesuaikan kebutuhan ya Standar ya ukuran 6 mili Seperti ini ya Tenat yang 6 mili Harganya berapa mas? Seperti ini ya Kalau ecerannya ya Tingkat-tingkat ya Maksudnya beda daerah beda Tapi rata-rata ya Per bijinya ini Sekitar 600 700 800 rupiah Per bijinya Ini kurang lebihnya segitu Ya beda tempat Beda harga Biasanya saya belinya itu Langsung 1 dus Per 500 Atau berapa itu isinya Atau per 200 Saya lupa Ini kan sisa proyek-proyek yang kemarin Nah ini nanti bautnya Bisa kita kasih baut yang obengan Ataupun pakai yang kunci L Silahkan bebas Ini telur yang sudah jadi ya Tenat yang sudah kita pasang Seperti ini Nah ini sudah siap Kita rakit Menjadi box nanti Kira-kira kita bikin box apa Hehehe Bisa bukunya kita bikin box apa Ini masih rahasia dulu Tonton terus Updatean dari kami Jangan lupa Kasih support Like Dan share Dan subscribe Bagi yang belum Dan kasih jempol Sebanyaknya di video ini Nanti akan kita Launching kan Akan kita review kan Kita pakai box apa Buat persiapan Nah ini buat pesanan Maytuk Hasanah Production Untuk menyemarakkan event Jenangan ke diri yang ketiga Di tahun 2019 ini PSSJK 2019 Bersama kita saudara Nah seperti ini Tulur yang sudah jadi kita pasang Tenatnya Ayo kita Lihat lebih dekat Nah seperti ini Dia nancapnya sempurna Nancapnya di dalam tripleknya Jadi Dia sudah tidak copot ya Sudah tidak gerak Jadi tinggal kita pasang baut Kenapa pakai baut Mas? Tidak pakai skrup saja Nah untuk speaker-speaker yang berat Ya Direkomendasikan Kalau bisa ya pakai baut Jadi jangan pakai skrup Kalaupun pakai skrup bisa Tapi yang agak besar Kekuatan skrup kan Yang nancap di triplek ya tulur ya Artinya kan Ya dreadnya itu saja yang nancap Kalau ini kan Sistemnya kan Bautnya yang nahan Jadi lebih Maaf Ini murnya yang nahan Jadi sistem murnya yang nahan Nah murnya yang nahan di triplek Sehingga dia kan tidak lepas Dan lebih kuat Kalau skrup biasa Cuma dreadnya skrup saja Yang nyantol di triplek Nah itu kurang direkomendasikan Kalau buat speaker yang besar-besar Yang berat-berat Itu gampang sekali Ibaratnya seperti ini Kita pasang skrup Sekali pasang Nanti kita bongkar sekali Keduanya itu sudah longgar Jadi itu kan sudah kurang kuat Makanya kadang kan kita geser Kita cari lubang baru buat skrup Kalau pakai skrup Kekurangannya seperti itu Kalau pakai tenat ini Mungkin kekurangannya Kalau pas kita pasang itu Tidak pas Ke susu kita obeng Itu biasanya jatuh Tenatnya itu biasanya gelundung Nah itu Bisa kita akali Mungkin seperti ini Kita kasih lem Itu juga bisa Intinya itu Pokoknya pertama Masangnya bautnya Pelan-pelan dulu saja Pakai tangan Setelah dirasa Sudah nyantol Di dreadnya Baru kita pakai obeng Atau pakai kunci L Ini telur Saya mau kasih contoh Cara bautnya Anggaplah disini sudah ada Speakernya Sudah ada frame speaker Kita tinggal Kasih Bautnya dari atasnya Sini Kalau saran saya Setiap baut Apapun itu Pakai tangan saja dulu Kita rasakan Sudah masuk Apa belum Kalau sudah kan Tinggal kita kencengkan Jangan langsung gaspol Nanti malah Ininya Nyodok Nyodok Ke Tenatnya malah Klunting nanti Jatuh Ya kalau Buknya itu Gampang masangnya Kalau susah kan Kita malah ribet Kalau boknya yang Nyelempit-nyelempit Itu kan susah Makanya kita pakai Tangan dulu Setelah dirasa Sudah nyantol Baru kita kencengkan Pakai obeng Kuk Obeng saktunya Kuk Nah kalau sudah Nyantol di dratnya Tinggal kita kencengkan Pakai obeng Atau pakai Kunci L Tergantung baut yang kita pakai Gini tak dulur Mudah kan Sudah cukup Kita lihat Sudah nyantol Sempurna Oke tulur Semoga Bermanfaat Buat tulur-tulur Mungkin ada yang masih Bingung Cara masangnya Semoga video ini Bermanfaat Semoga bisa Dipahami Dan bisa Buat gambaran Tulur-tulur Yang khususnya Buat tulur-tulur Yang belum pernah Membuat bok Gimana tahu Cara membautnya Dan sebagainya Semoga video ini Bermanfaat Kalau video ini Bermanfaat Jangan lupa Disupport Dijempol Di-like Dan di-share Dan subscribe Bagi yang belum Matur Sampai jumpa Surat Sampai jumpa sub indo by broth3rmax